Kisah percintaan putra Presiden Jokowi Kaesang Pangarok belakangan tengah menjadi perhatian. Setelah dikabarkan putus dengan kekasihnya Felicia Tishu pada pertengahan Februari lalu, kini ia tengah dikabarkan dekat dengan wanita berjilbab asal Pulau Lombok. Kabar kedekatan Kaesang dengan gadis lombok tersebut salah satunya disebarkan oleh akun Instagram atlambeturah. Belum lama ini, akun tersebut mengunggah kicauan Kaesang Pangarok mengenai sosok yang menyemangatinya setiap hari. Selalu ada yang bikin semangat setiap pagi, begitulah cuitan yang ditulis oleh Kaesang Pangarok dalam Twitternya seperti dilansir dari hopes.id. Akun tersebut kemudian mencari tahu siapakah sosok yang berhasil menyemangati Kaesang usaha dikabarkan putus dari mantan kekasihnya Felicia Tishu. Rupanya akun Instagram at nadrifta yang disebut-sebut sebagai pacar baru Kaesang mengunggah foto bunga dari seorang pria yang berinisial KSG. Inisial tersebut dikatakan sebagai putra Presiden Jokowi. Lalu siapakah sosok Nadia Arifta yang disebut sebagai tempat hati putra Jokowi tersebut berpaut? Namun sebelum itu, jangan lupa untuk share, like, dan komen channel YouTube ini ya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Dikutip dari katada.id, Nadia sendiri merupakan seorang gadis asal Wimanusa Tenggara Barat. Dan saat ini ia sedang menetap di Kabupaten Lombok Barat. Pisa perkenalannya dengan Kaesang Pangarap diketahui bermula sejak dirinya menjadi MC pada sebuah pembukaan bisnis Kaesang di Malang. Dikatakan sudah lebih kurang 2 tahun Nadia bergabung dengan manajemen Sang Pisang di Jakarta. Ia bertindak selaku public relations sekaligus MC pada Sang Pisang. Bahkan dirinya juga sering menjadi MC jika ada launching restoran Kaesang. Kisah asmara mereka pun mulai ramai diperbuncahkan. Di akun Instagram milik Nadia, dirinya mengunggah kartu ucapan bunga cantik yang dikirimkan oleh pria berinisial KSG. Selain itu, Nadia juga mengunggah foto berdua di mobil dengan pria diduga Kaesang sambil memegang bunga cantik tadi. Sebelumnya, Kaesang Pangarap santar dikabarkan putus dari kekasihnya Felicia Tissue. Keduanya bahkan sudah saling menghapus foto kemesraan di akun Instagram masing-masing. Pasca menghapus sejumlah foto-foto kebersamaan dengan Felicia di Instagram, Kaesang Pangarap juga sudah tidak lagi mengikuti alias menganfoal akun Instagram Felicia Tissue. Felicia Tissue pun melakukan hal yang serupa. Dia juga sudah menganfoal akun Kaesang Pangarap. Selain itu, menurut akun fanbase Kaesang Felicia, Ibunda Felicia pun sudah tak lagi mengikuti atau menfoal akun Kaesang. Padahal minggu lalu Kaesang dan Felicia masih terlihat mesra. Keduanya menyempatkan diri untuk berbincang melalui video call. Nah beginilah tulisan akun fanbase dari Kaesang Felicia. Film Liputan Gerbang Indonesia mengabarkan.